Entertainment News. Belakangan ini film Indonesia dihiasi dengan banyaknya film yang mengangkat tentang kisah biografi dari toko besar Indonesia. Apa sebenarnya yang menjadi dasar pemilihan tema tersebut? Nah berikut ini ada jawaban dari produser serta sutradara film yang mengangkat tema biografi dalam film Garapannya. Beberapa tahun belakangan ini, dunia perfilman Tanah Air diramaikan dengan kehadiran film biografi yang menceritakan perjalanan atau penggalan kehidupan seseorang yang terjadi di dunia nyata. Ramainya film dengan tema serupa belakangan ini ditandai dengan kesuksesan sang pencerah Garapan Sutradara Hanung Bramantio yang berhasil menjadi film dengan jumlah penonton terbanyak di tahun 2010, yaitu lebih dari 1.090.000 penonton. Sejak saat itu, para insan perfilman mencoba mengeksplorasi kreativitas dengan membuat film sejenis. Sebut saja Habibie Ainun di tahun 2012, Sang Kiai, Jokowi, Soekarno, dan Sleng Gak Ada Matinya di tahun 2013. Berikut ini, produser Manoj Punjabi akan menjelaskan alasan dibalik pembuatan Habibie Ainun sebagai salah satu film biografi yang sukses di tahun 2012 lalu. Kalau saya kan suka cerita yang menginspirasikan orang. Kalau cerita dari zero ke hero, itu bikin kita lebih motivasi. Kita jadi lihat, wah punya harapan. Dari nobody jadi somebody. Nah, itu sangat mempengaruhi decision saya kenapa saya mau ambil buku atau biografi. Bukan karena, oh, autobiografi semua saya buat, no. Ada alasannya tertentu. Jadi itu dua alasan yang strike attention saya. Tokonya yang saya akan angkat adalah yang menginspirasikan. Tapi nggak harus toko politik yang lagi top atau lagi apa. Bukan itu yang saya kejar. Saya nggak kejar, wah mau dapat nama kesana, nggak. Saya mau kejar, bukunya harus berarti, tokonya harus berarti, sesuai untuk di filmkan, sesuai untuk masyarakat. Untuk masyarakat Indonesia nonton, nggak sekedar, apa ya, ambil karakter yang besar, tapi itu bukan jaminan. Lalu bagaimanakah pemilihan artis yang tepat untuk memerankan tokoh-tokoh dalam film biografi? Berikut ini penuturan dari Fajar Bustomi yang menyutradarai slang, nggak ada matinya, dan Hanung Bramantio yang menyutradarai Soekarno. Biografi itu kan butuh banyak faktor ya, salah satunya kemiripan, kedua bagaimana dia bisa memerankannya, gesturnya, apanya gitu kan. Acting ya maksudnya, kita cari yang mirip, nggak ada yang bisa main semua. Tapi jadinya malah bahaya, karena mungkanya mirip doang, tapi nggak bisa main. Terus kita cari yang bisa main, mungkanya nggak mirip. Jadi materi casting-an kita ada beberapa tokoh, misalkan si siapa? Si Adipati gitu ya. Yang jadi bim-bim misalnya siapa? Misalnya saya ada pilihan lima, lima pilihan. Ada Adipati, ada B, ada C, ada D gitu ya. Nah nanti kita share ke slang-nya, kelima-limanya. Menurut Rido yang cocok jadi bim-bim siapa? Nah dari situlah kita pilihnya barang-barang. Biografi itu sendiri adalah bukan sebuah film yang semata-mata menampilkan sejarah. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah film biografi itu sendiri adalah menampilkan sebuah tafsir. Tafsir bebas dari si kreator itu sendiri. Bagaimana si kreator itu, si filmmaker itu, dalam rangka menafsir si tokoh utama yang mau dijadikan barang. Misalnya, saya sebagai suradara gitu kan, sedang melakukan tafsir terhadap Soekarno. Yang main Soekarno itu tidak harus mirip dengan Soekarno. Tapi harus disesuaikan dengan si tafsir tersebut. Jadi bukan persoalan kemudian ketika saya memilih Aryo Bayu menjadi Soekarno itu tidak mirip apa segala macamnya. Bukan soal kemiripan gitu kan. Yang dinilai itu bukan soal kemiripan. Tapi bagaimana si sutradara tersebut bisa melakukan tafsir terhadap Soekarno. Sebagaimana yang dia yakini tafsir itu bisa membuat penonton itu mengetahui sisi yang lain tentang Soekarno.